P.J. Bupati Aceh Singkil, Martunis, Lantik, 3 Dewan Pengawas Purumda dan 3 Dewan Pengawas PDAM Cirtas Singkil pada hari Selasa, tanggal 5 Mei tahun 2023. Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah atau Purumda Aceh Singkil, Periode 2023 sampai dengan tahun 2027, terdiri dari Asisten 2 sebagai Ketua, Helian Sahputra B sebagai Sekretaris, Safridal sebagai anggota. Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum PDAM Cirtas Singkil Periode 2023-2026, Kadis PUPR sebagai Ketua, Rusdi Elusatri sebagai Sekretaris, dan Fitra Indah Pasaribu sebagai anggota. Saya kira memang ini bagian daripada upaya kita untuk merevitalisasi BUMD kita, BUMD kita, jadi PDAM dan juga Purumda ya. Jadi saya kira kita berharap, karena prosesnya ini juga proses yang cukup terbuka dan juga transparan, saya melakukan nilai tim penilai itu sudah cukup baik ya. Saya memudahkan saya untuk memilih yang terbaik daripada yang baik-baik. Nah kita harapan saya memang Dewan Pengawas ini bisa optimal, tidak hanya menjadi pajangan saja, karena Dewan Pengawas ini yang akan membantu PJ Bupati untuk mengawasi jalannya perusahaan tersebut. Nah saya kira bahkan tadi saya minta, tiap 3 bulan harus lapor ke Pak Bupati, nantinya siapapun Bupatinya, kemudian karena itu mereka harus minta kepada Direksi untuk tiap bulan harus sudah laporan. Sehingga kita bisa tahu apa masalah lebih dini, sehingga kita bisa hampir. Masalah kinerja tentunya saya masih yakin tim Dewas ini karena terpilihnya juga baik dan terbaik, punya kinerja yang bagus. Saya yakin mereka punya kinerja yang baik, kecuali nanti terbukti tidak baik. Kalau tidak baik tentunya saya akan dapat kinerja tertentu lah untuk bisa mengkoreksi hal-hal tersebut. Ya setelah ini kita akan langsung buka seleksi terbuka juga untuk rekrutmen direksi. Karena itu saya juga melalui Bapak-Ibu sekalian, para wartawan, saya juga mengajak nanti tolong persiapkan diri putra-putra terbaik yang ada di Aja Singkil maupun di luar, yang punya niat untuk membangun Aja Singkil silahkan mendaftar dan buktikan Anda itu layak untuk jadi direksi yang berminat tentunya. Ini tujuannya adalah bagaimana kita bisa memilih orang terbaik untuk mengurusi perundahan dan juga PDAI Menteritas Singkil. Dari Kabupaten Aja Singkil, melalui Singkil Video, Muhammad Studi melaporkan.